Intro Assalamualaikum Saat ini saya sedang berada di Desa Besilam Tepatnya di Kecamatan Wampu, Kabupaten Angkat Sumatera Utara Dan dari tadi saya keliling-keliling disini Ternyata ada salah seorang yang mempunyai kreativitas Mengenai tanaman hidroponik Nah, saat ini kita akan menuju ke diamanya Ayo ikuti saya Dengan Bang Andi Oh iya, ini dengan siapa? Saya Nina Nah, ini Dengar beritanya bahwa abang yang mendirikan tanaman hidroponik dulu Oh iya, jadi untuk tanaman hidroponik ini Memang itu gerasan dari kami pemuda Desa Besilam Bukil Masa di Kecamatan Wampu ya kan Untuk tanaman sendiri ini Usaha Wampu hidroponik namanya Itu dapet diri mulai dari bulan 10 Bulan 10 sampai saat ini Bulan 10, 2019? 2019 Oh 2019 Makanya masih dalam tahap perkembangan ini Kemudian Kemudian Sudah ada tanaman apa yang mendirikan? Kalau dari awal pembuatan sampai sekarang itu sudah cukup banyak tanaman yang ditanam Mulai dari tanaman selada, sawi, kangkung, tanaman pakcoy ungu, pakcoy hijau, samhong Beberapa macam lah tanaman hidroponik yang pernah kita tanam Tapi saat ini memang kami dalam tahap untuk pemesah-pemesah Jadi belum ada penanaman kembali Untuk beberapa waktu ke depan akan kita fokuskan untuk produksi lagi Kira-kira untuk diproduksi lagi Apakah ada tanaman yang baru, pak? Untuk tanaman yang baru pasti ada Kira-kira apa rencana tanaman? Rencana ke depan mungkin melon Melon hidroponik dan lain sebagainya Karena untuk tanaman hidroponik ini merupakan tanaman yang cukup mudah untuk dipudidayakan Sama dia sedikit Untuk kebutuhan dosisi kita bisa cek sendiri di masalah kita Kemudian juga untuk biaya-biaya lainnya juga gak terlalu mahal ya Karena untuk pembuatan hidroponik sendiri Itu cukup di biaya awal aja yang cukup mahal Untuk ke depannya lagi kita tinggal melanjutkan produksi ke depannya dengan biaya cukup kurang Dan hasilnya optimal Oke, ini kira-kira ada tanaman apa saja dibanyak saat ini? Kalau saat ini itu sama-sama bisa dilihat Ini ada tanaman kalau basah Katanya ini maksudnya atau stawi-pahit Kalau basah kita masakan stawi-pahit Ini baru kemarin ada panen tanaman pakcoy Pakcoy Ungu dan hijau Tapi udah habis Oh, kalau yang ini dia pakcoy atau stawi-pahit? Kalau yang mana yang ungu itu? Iya, yang ungu Itu pakcoy ungu Oh, pakcoy ungu Ini stawi-pahit Tapi ini tanaman konvensional, non-hidroponik Bedanya dia kalau yang hidroponik dia kita tanam di pipa Tapi kalau yang ini dia ditanam Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk membesarkan panen? Mulai dari pindah tanam cukup 28 hari kita panen 28 hari Nggak sampai sebulan ya, pakcoy? Nah, setelah ini ada apa lagi nih, pak? Tanaman ada, pakcoy? Banyak itu lagi pemibitan atau penyemayain ini Tanaman bambawang Ini nanap anggur ini baru hari, baru sekarang atau yang dari dulu-dulu? Kalau anggur ini sama dengan waktu awal pembentukan dari pasar bidoponik ini Jadi kita tanam melalui batang, pasti dalam umur berapa bulan ini Kemudian ini pernah dijual sudah dimana saja gitu bang? Kalau bibit ini yang dijual ke masa atas ini masih bibitnya Tapi kalau depan misi buah, karena ini saya masih bahas, jadi meluat itu dia berbuah Kalau misalnya ada pameran-pameran nih bang, diikut sertakan nggak sih tanaman ini? Kalau pameran itu di tanggal 17 2020, bulan Februari, kemarin kita mengikuti pameran di harga di Langkat ya Itu kita mewakili kecamatan Melompu, kami dari kalangan-kalangan desa selama Kilembasta Itu membawa tanaman hidrokonik untuk ditampilkan di acara ulang tahun kebupaten Langkat Dan itu cukup memuaskan hasilnya bang? Memuaskan hasilnya Luar biasa Bisa keliling-keliling lagi nih bang, lihat-lihat tanamannya Untuk saat ini masih dibunuh, karena masih dalam proses pameran juga kan? Oh iya iya Pembuatan rumah kasta Rumah kasta itu apa sih bang? Rumah kasta itu untuk ini, tanaman hidrokonik Bisa juga untuk tanaman yang lain, gunanya untuk mencegah hama-hama Masuk, berarti belalang, jantik, ular-ulan lainnya itu guna untuk ujuan tanamannya bisa lebih sehat lagi Lebih aman ya? Lebih aman dikonsumsi Kita disini menanam tanpa pesticida, tanpa racun Berarti memang alami ya? Alami Dari pupuk ya bang? Kalau dari pupuk kita mempaatkan bahan organik dari setempat Berarti tanahnya kita dari pupuk kandang Ini berhubungan di masyarakat ini juga banyak yang memelihara sapi Jadi itu kita mempaatkan Untuk nutrisi hidrokoniknya kita juga racik sendiri Jadi semua racik sendiri ya bang? Ya betul Waduh luar biasa Ya jadi ini adalah tempat dimana bang Andi memproduksi tanaman hidrokoniknya Luar biasa Dari nol ya bang Andi? Ini jadi gimana proses menanam di hidrokonik ini bang? Ini kan instalasinya kalau namanya ini DFT ya kan? Stim dengan alian, saya tenang Jadi kalau kita tanam nanti ya Seperti biasa Sama macam di tanaman konvensional kita semaikan Setelah kita semaikan tumbuh Kita pindahkan ke media tanam Bedanya kalau yang konvensional kita tanam ke tanah Kalau yang ini kita tanam di media Si berponik kita tipa ini Nah nanti kita gunakan yang ini namanya Rockwall Ini kita potong dadu Kita potong dadu Kemudian kita semaikan biji dari tanaman Ini pak cor Itu ada sampong Tapi biasa kita tanam pak cor Sama sampong dua ini Sampong Kita semaikan ke biji Ini setelah tumbuh dia sampai 4 daun Itu kurang lebih 1 minggu 4 daun kita bisa pindah ke dalam netpot Jadi kita letakkan di sini Yang tanaman tadi kita letakkan di media tanam Nah kita tunggu sampai panen selama 28 hari 28 hari Kemudian untuk di bagian pengaturan ayangnya Kita itu mesti rajin untuk mengukur yang namanya Kepekatan nutasi dengan alat PHMT dan TDS Kebenaran sendiri dari alat ini apa nih pak? Kalau TDS ini kita untuk mengukur ke pekatan pupuk Seandainya tanaman pak coy Kita mau media pemersani Pendewasaan sampai produksi Itu butuh yang namanya kepekatan sampai 1400 ppm Kita bisa ukuran melalui alat ini Kita masukkan ke dalam media Yang sudah ada airnya tadi Kita ukuran sampai 1400 ppm Kemudian kita tunggu sampai panen 28 hari Untuk yang PHMT-nya Penggunaannya untuk mengukur keasaman air Apabila dia terlalu asam Di bawah 7 misalnya 3,5 sampai 5 Itu kita tidak bisa tanam Tanaman akan mati Tapi kalau 5 sampai 7 Dia dalam keadaan yang memang dibutuhkan oleh tanaman Dan apabila 7 lebih masih bisa Dalam keadaan basah Jadi digunakan saat selesai menanam Atau sebelum menanam? Ketika kita mau pindah tanam Karena kalau kita masukkan tanaman ke dalam media tanam Tapi media tanam itu tidak cocok buat tanaman tadi Untuk tinggal dan hidup Kandungan pupuk yang tidak tersedia Tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan Tanaman akan mati Oh begitu Nah Bang, ini cara merawatnya gimana nih Bang? Sampai hijau-hijau seger Kalau tanaman kompensional ini Yang kita tanam di tanam Sebetulnya cara merawatnya Lebih mudah daripada yang di hidroponik Mengapa? Karena kan Untuk merakit sistem instalasinya Dia tidak pakai pipa Tidak pakai polimik-polimik saja Cuma kelemahannya Lebih gampang serang sama sama Gulmas Seperti rumput-rumput dia ini Jadi Untuk produksinya Lebih rendah dibandingkan dengan yang hidroponik Itu dia untuk tawatennya sendiri Bagaimana cara penanaman? Awalnya itu kita semai kan benihnya Semai kan di media tanam lah Semai seperti polimik atau nampan Itu kita sembarkan aja disitu aja Kita sembarkan disitu Bibitnya tadi Bibinya Kita pelihara sampai ditumbuh Kalau sudah ada 2 atau 3 Sampai 4 daun Itu sudah bisa tindak tanam ke media tanam polimik Untuk perawatannya ya Kita siram aja Pakai air Itu penyiramannya ada waktunya Atau memang setiap hari? Pagi atau sore Pagi atau sore Satu hari berarti satu kali siram Dan untuk perawatan saja Selanjutnya lagi Itu kita Kalau seandainya sudah mau masuk Atau panen nih Tapi kita belum mau panen Kita lihat bagaimana daun-daun yang sudah mulai kering Itu kita ambil Kalau tidak kita ambil Nanti dia bakalan mempengaruhi tanaman yang lain Daun yang lain untuk ikut kering dengan dia Nah bagi anda yang berminat untuk bergabung Menjadi pembudidaya tanaman hidroponik ini Bisa langsung ke rumah atau di kediaman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya